Bupati Belitung Timur Basuri Cahayapurnama turut membantu proses pencarian pesawat Air Asia yang hilang. Untuk mengetahui perkembangan di sana, kami telah terhubung dengan Pak Basuri. Pak, bagaimana? Sudah ada titik terang terkait hilangnya pesawat Air Asia QZ8501? Ya, kita lagi coba mengkonfirmasi informasi-informasi dari nelayan-nelayan yang ada di sekitar itu. Dan kita lagi mengarahkan ke lokasi-lokasi yang diperkirakan. Dapat laporan dari nelayan, tapi kembali lagi kita akan konfirmasi. Jadi kita kebutuh waktu, karena ini mereka lagi menuju ke sana. Kalau memang sudah ada informasi yang pasti, akan kita informasikan. Jadi tiga kapal nelayan kita sudah kita arahkan ke sana. Sejauh ini informasi yang diterima seperti apa, Pak? Sudah adakah laporan tentang pesawat jatuh di perairan Batung Timur? Ya, ada saksi mata saja. Ada saksi mata yang melihat. Jadi sebab itulah kita butuh konfirmasi. Oke, Pak. Apakah tim pencari sudah memastikan di wilayah yang diduga menjadi lokasi hilangnya pesawat? Ya, sekarang kita curigai daerah Pulau Serutu dan antara Pulau Serutu dan Pulau Nangka. Oke. Iya, Pak. Kami sempat mendapatkan informasi juga bahwa sudah ditemukan sayap kiri dari pesawat. Apakah betul, Pak? Bisa dikonfirmasi? Wah, kami di sini tidak dapat konfirmasi itu ya. Saya tidak tahu apa mungkin dari Basanlasnya atau apa. Tapi dari Basanlas ini sudah belum ada informasi apa-apa. Oke. Sebenarnya sudah ada pesawat yang naik ke atas ini yang sudah terbang dari Panggapinang ke Undasal. Yang syukur-syukur. Mungkin lokasinya tidak jauh dari sekitar daerah. Baik. Dari kondisi cuaca sendiri bagaimana, Pak, untuk di sana? Apakah cuacanya bisa dilihat? Agak mendung. Ya, dari daerah kita agak mendung. Agak mendung. Apa kamu memungkinkan untuk pencarian, Pak? Kenapa? Apa kamu memungkinkan untuk pencarian? Sampai sekarang masih belum ada informasi untuk kembali. Ini masih terus. Oke. Kita juga sudah kasih ada radio yang bisa kita kontak dan juga ada handphone satelit yang kita pakai. Baik. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak. Oke, ya, terima kasih. Pak Basuri, kita akan terus update. Baik.